Pemirsa setelah beberapa waktu lalu berhasil menangkap pengedar sabu jaringan internasional, kali ini Polresta Jambi kembali berhasil membekuk pengedar lainnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi saat kompresi pers pada Senin 29 Januari 2024. Setelah beberapa waktu lalu berhasil menangkap pengedar narkotika jaringan internasional, Polresta Jambi kembali berhasil membekuk dua pengedar narkotika jenis ganja dan sabu. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi saat konferensi pers pada Senin 29 Januari 2024 lalu. Dilaporkan pelaku pertama yang berinisial RA ini merupakan seorang buruh. Pria berusia 25 tahun itu sempat melarikan diri selama tiga hari, namun dengan cepat petugas berhasil membekuk pelaku di kota Padang, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku diamankan ganja kering sebanyak 17 kilogram. Narkotika jenis ganja seberat 0,5 kilogram. Ganja dalam bukusan koran sebanyak 10,46 gram. Lalu satu paket narkotika jenis sabu seberat 0,59 gram. Satu alat timbang digital dan satu buah karung plastik. Berdasarkan keterangan pelaku, barang haram tersebut diperolehnya dari Mandailing Natal Sumatera Utara, lalu dikirimkan via darat dari Sumatera Barat ke Jambi, namun berhasil dicegah oleh aparat kepolisian. Sementara itu, setelah melakukan pengembangan, pihak Polresta Jambi kembali membekuk satu orang pelaku lainnya yang masih berusia sangat belia, 19 tahun. Pria berinisial DA yang berstatus tidak bekerja ini ditangkap di daerah Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk pada 23 Januari 2023, sekira pukul 3 dini hari. Dari tangan pelaku, aparat berhasil mengamankan ganja seberat 22 kilogram dan sejumlah barang bukti lainnya. Berdasarkan keterangan pelaku, barang tersebut dijemput dari Kabupaten Biron Aceh, dibawa melalui jalur darat menuju Medan, Pekanbaru, lalu Jambi. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan, yang pertama adalah 17 paket besar napotika di sejajah kering, terbukus asban kuning dengan merah sebanyak 17 euro. Kemudian, satu buang barang plastik, setengah paket besar napotika di sejajah, seberat 0,59 gram. Dua paket kecil napotika di sejajah dalam muskora seberat 10,46 gram. Kemudian, satu paket napotika di sejajah, seberat 0,59 gram. Dan satu limit alat 60 juta. Pada saat melakukan perangkapan kembali, Angkota Habes, Rahu Kapolabres Kagemi, pelaku berhasil melalui aktivitas di. Kemudian, setelah kita lagi di dalam kegagalan, akhirnya pelaku berhasil dikamankan di Kota Madahan, Sumatera Barat. Pelaku berisi yang berat-at, umur 25 tahun, lagi-lagi bekerjaan guru, alamat dalam CDK RT 13, Kelurahan, Mawasai, itu sangat-sangat alamat Jumat Tadjani. Dan berdasarkan keterangan dari pelaku yang berhasil dilakukan, dia menyebutkan bahwa ada satu lagi, Koleja Gajan, yang posisinya masih berada di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Jirah. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 111 Ayat 2 atau Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Halim Adrian, Jek TV melaporkan. 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 Terima kasih.